selamat menikmati seri Pokemon trading card game ya teman teman atau kartu koleksi Pokemon yang versi Indonesia kali ini kita sudah masuk ke ekspansi atau seri ke-8 dari Pokemon TCG Indonesia ya teman teman dan kali ini judulnya yaitu V-Starter Deck tantangan teman teman jadi teman teman bisa lihat disini dia sudah cover baru ya seperti yang sebelumnya yang di teman itu teman teman jadi dia sudah full sampai ke samping disini ya teman teman jadi kita lihat kalau dari depan ini sudah ada gambar Mimikyu, gambar Tapu Koko ada Blastoise dan juga Venusaur ya teman teman tapi ini yang berbeda ya jadi ini Venusaur yang V-Max teman teman yang dia Gigantamax yang menjadi ukuran rasaksa atau besar ya di seri Pokemon Journey Master ya teman teman dan ini yang Blastoise yang versi V-Max teman teman jadi ini mulai bertarung menggunakan deck ini jadi kita lihat kalau tampilan samping sama teman teman disini ada 11 energy dan di samping ini yang berbeda ya teman teman jadi disini sudah kita masuk yang namanya battle styles atau aliran bertarung yang berbeda jadi sekarang dibagi menjadi dua ya teman teman jadi yang kartu biasa itu tetap dan juga ada beberapa kartu yang ditambah aliran tertentu ya teman teman atau serangan yang berbeda di kartu tersebut jadi ada yang namanya serangan tunggal dan juga ada yang namanya serangan beruntun teman teman jadi Pokemon yang ada aliran bertarung ini serangan serangan ini pasti mempunyai kemampuan khusus yang lebih dari yang biasa ya teman teman ya jadi kalau kita lihat dari belakang ya teman teman oke disini ada Pokemon namanya Envelyon V Ursifu serangan tunggal V Ursifu serangan beruntun V dan juga Trinatar V teman teman jadi disini pasti terdapat satu kartu Pokemon V teman teman kalau ini sih biasa kayak yang sebelum-sebelumnya ya teman teman ya jadi ada yang berbeda lagi nih di kartu ini jadi di starter deck ini untuk pertama kalinya kita bakal berkesempatan untuk dapat Pokemon yang VMAX teman teman kalau yang V udah pasti cuman ada juga kesempatan kita bakal dapat yang VMAX teman teman karena sebenarnya untuk dapat VMAX sendiri itu kebanyakan dapat dari yang versi booster packnya kalau gitu kita langsung unboxing aja ya teman teman tapi saya kenalin dulu yang akan menemani kita untuk unboxing kali ini yaitu Usopp teman teman jadi ini dari serial anime One Piece talk crew dari Topi Jerami teman teman jadi Usopp ini tugasnya sebagai penembak gitu dan juga teman dekatnya dari si Monkey the Luffy teman teman yang punya kemampuan untuk menembak gitu dan juga Usopp ini terkenal dengan si Usopp si pembohong ya teman teman tapi di timescade 2 tahun kemudian Usopp menjadi lebih kuat dan juga masih sedikit penakut tapi dia udah lebih hebat dipanding dengan yang awal awal saat Usopp muncul ya teman teman ya dengan penampilan cukup menarik dan juga sudah mulai ada otot seperti itu ya kalau gitu Usopp semoga dengan kalian Usopp kita bisa dapat kartu yang bagus ya dapat kartu VMAX juga ya teman teman oke kalau itu langsung aja kita bukain teman teman kalau saya sih harapannya bisa dapat kalau yang di VMAX ini ya teman teman pengennya dapat si Urshifu ya teman teman Urshifu yang V ya terserah sih mau yang Urshifu serangan tunggal ataupun yang Urshifu serangan beruntun juga gak apa-apa yang penting Urshifu kayak gitu ya teman teman ya oke saya mau hati hati ya teman oke seperti biasa kita dapat kartu panduan teman teman kartu panduan untuk bermain terus kita juga dapat token kerusakan teman teman dan juga tanda-tanda seperti ini ya seperti biasa oke nah dan ini yang decknya teman teman jadi kira-kira kita dapat yang mana ya atau kita dapat beberapa yang Pokemon punya serangan tunggal atau serangan beruntun kalau untuk awal-awal terserah ya teman teman saya belum memutuskan mau ikut alirannya mana mau serangan tunggal atau serangan beruntun saya belum tahu jadi semoga kita bisa beruntung ya teman teman jadi ini kita buka dulu ya kita lihat dulu aja yang pertama teman teman satu dua tiga oke kita dapat Spiro teman teman jadi ini Pokemon burung biasa ini dari wilayah Kantu juga ada ya teman teman ya untuk yang Spiro ini terus kita buka dulu ya teman teman ya oke semoga kali ini bisa beruntung ya teman teman karena di video sebenarnya kita unboxing kita dapat kalau gak dapat macam dapat survei di walaupun itu V ya oke kita lihat dapat Spiro ya teman teman oke biasanya kita dapat perubahannya sih teman teman yang Viro ya oke kita mulai ya satu dua tiga oke ya lupa saya masih sama ini teman teman kayaknya ini berbeda ya sama Pokemon juga oke kita dapat Viro teman teman sama seperti saya bilang tadi kita dapat Viro oke kita dapat Likitung wah ini mengingatkan sekali ya ini Pokemon tipe Kantu semua teman teman wow dia punya HPnya 110 cukup tinggi tapi untuk serangannya sendiri sih butuh energi banyak ya teman teman tumbukan lidah itu butuh tiga dan hantaman penuh tenaga itu butuh empat energi ya teman teman ya oke Likitung lagi oke masih gambar pantai masih Likitung teman teman kita dapat perubahan ya teman teman Likitung teman teman jadi kalau saya sendiri baru tahu ya kalau Likitung itu akhirnya punya evolusinya teman teman karena cukup lama akhirnya Likitung punya evolusinya kalau untuk energi sama besar semua cuma dia punya serang punya efeknya teman teman ya pilihan jilatan lidah pemain lawan memuang tiga kartu dari atas deck lawan ke trash selalu pemain lawan memilih tiga kartu pegangan lawan sendiri dan membuangnya ke trash wah kita bisa membuang kartu deck lawan dan juga kartu pegangan ya teman teman keren juga nih si Likit 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 oke oke dan juga melempar tukar Pokemon bertarung lawan dengan Pokemon cadangan wah ini cukup mengganggu teman teman ya dengan lidahnya oke Likit Likit terus kita dapat Drampa teman teman ini kayaknya Pokemon tipu dragon ya sebenarnya teman teman ya ini kayak anjing dari sini ya oke deh ini memanggil teman paling banyak dua basic sendiri ke apa lalu masukkan ke cadangan oke oke spiral rush lempar koin hingga sisi belakang kalau usahakan diberikan sejumlah 30 untuk setiap lemparan dengan sisi depan oke Drampa perubahannya apakah keren ya teman teman ya oke kartu trainer teman teman bola quick bola quick seperti biasa ini bola quicknya oke wah ini seperti yang kutus nih setelah kartu trainer oke kita punya bola grid sama ini jadi trainer juga kita dapat pocket gear kita udah pernah dapet pocket gear kita dapat hope kartu hope ini ya teman teman ya hope biasa supporter untuk ambil tiga kartu dari tes sendiri kartu energy wah ini yang baru teman teman energy colorless quad kartu ini berlaku sebagai kartu energy colorless selama dikenakan pada Pokemon kerusakan akibat serangan yang digunakan Pokemon colorless ini yang menggunakan kartu ini kepada Pokemon bertarung lawan bertambah 20 oke jadi serangannya bertambah 20 ya lumayan nih bisa dihitung satu ya oke kita dapat kartu aura aura teman teman ya ini kartu energy sebelah sini aja kartu aura biasa ini bisa digunakan untuk semua tipe energy teman teman ya tapi dia serangannya pemain harus membuang satu kartu pekan sendiri ke trash oke masih belum teman teman oke kita dapat kartu energy dasar dark teman teman ya kartu energy spesial oke kita dapat dua teman teman fighting juga ternyata wow kita dapat dua tiga wow yang berbeda ya teman teman ini keren nih teman teman pertama kali kita dapat yang berbeda ya oke oke kita dapat petir juga wih bener bener keren deck ini teman teman bisa semua energy ya energy dasar kita dapat juga fiery yang belum pernah dan juga tampilannya lebih keren ya kayak aura aura gitu teman teman yang ada lagi nih oke bener teman teman kita dapat energi air oke teman teman kita udah liat nih ini nih ya full ya oke dan dia tipe colorless teman teman oke tapi kayaknya dari gambar kayaknya mungkin ursifu ya teman teman ya satu dua tiga wow bukan teman teman kita dapat stout lane V teman teman oke ini perubahan dari eh bukan perubahan ya teman teman kalau salah bener sih perubahan dari si yang anjing itu ya teman teman oke taring tambahan jika pokemon basic lawan KO karena kerusakan akibat serangan ini ambil kartu poin satu lembar lebih banyak wih kita bisa dapat dua ya oke terus wild tackle pokemon ini juga menerima kerusakan sebesar 30 tapi serangannya 200 teman ini ciri khas dari pokemon V oke pokemon V apakah mungkin kita dapat pokemon V lain teman teman karena masih banyak dan juga disini udah lumayan banyak nih onyx biasa onyx oke kita dapat roly-coly ini pokemon tipe batu baru teman teman ya kayaknya digalar ini oke roly-coly kita dapat karkol jadi ini perubahan dari si roly-coly teman teman cukup tinggi teman teman ya kayak multipe batu dan juga tipe fighting ya oke roly-coly karkol dapet kartu energy lagi teman teman fighting kayaknya ini kartu energy yang sungguhan nih kalau yang tadi itu memang bonus kayak gitu teman teman ya oke kita dapat wih keren banget teman teman koalosal jadi perubahan karkol ya dia ada sampai tiga perubahan ya teman teman meriam batu bara lempar koin untuk tiap energy yang dikenakan pada pokemon ini serangan ini memberikan kerusakan sejumlah 90 untuk tiap lemparan dengan hasil sisi depan teman teman ya jika ada tiga energy kita tiga kali lempar jika depan ya 90 kali 3 270 teman teman serangan hanya dari meriam batu bara kalau white tacklenya hampir sama seperti yang sebelumnya teman teman ya hampir sama kalau white tacklenya ini 100 ini 200 tapi kerusakannya ya bertambah di 10 ini menjadi 50 keren juga sih kolosal oke terus kita punya tali penyelaman set camping ini baru teman teman ya set camping ini baru liat giliran pemain akan selesai jika menekan kartu ini pilih satu kartu sesuka dari sendiri lalu tambahkan ke deck oke jadi ini bener bener untuk kartu terakhir ya oke kartu item kail normal biasa tukar pokemon biasa kita udah pernah dapet pokemon catcher sama ini udah udah banyak malah kita dapet ya pokemon catcher wih ini yang baru teman teman untuk kartu trainer yang serangan tunggal nih bruno kocok kembali semua kartu pegangan sendiri oke setelah itu ambil kartu dari atas deck jika ada pokemon sendiri yang kekau pada giliran lawan sebelum ini jumlah kartu yang diambil menjadi 7 oke jadi ini untuk mengambil deck teman teman ya oke jadi 4 kalau ada yang kitok keus sebelumnya menjadi 7 bruno oke kartu baru untuk serangan tunggal dan ini penelitian profesor kartu kostum pokemon kostum pokemon hop hop dan hop teman teman ya oke jadi segitu teman teman kalau disini saya highlight sih yang pastinya si skotlane ini teman teman liki lik dan juga kolosal ya teman teman ya oke jadi kalau salah saya highlight teman teman ya dari ketiga dari vislator deck tantangan ini ketiga ini yang saya saya jadi perhatian oke teman teman jadi kita punya stotlane V ini pokemon V yang dapat dari kartu deck tantangan ini dengan serangannya cukup kuat teman teman ya juga bisa tarik tambahan bisa menghancurkan kita bisa dapat 1 point kartu point teman kartu 1 kartu point musuh teman teman ya juga liki link bisa mengganggu deck lawan teman teman ya buang ke trash terus kita juga ada koalosal ini pokemon batu teman teman ya yang punya serangan meriam batu barang cukup kuat dan juga vertical yang cukup kuat 200 hampir sama sih teman teman ya antar skotlane dan juga koalosal yang sama sama 200 teman teman ya dan kayaknya lebih kolosal tapi kolosal butuh perubahan sampai 2 kali kalau ini cukup 1 kali aja seperti itu oke teman teman mungkin sekian aja untuk video kali ini jika kalian suka jangan lupa seperti biasa untuk like komen dan juga share video ini lalu lanjut untuk subscribe karena kita bakal lanjut lagi untuk unboxing serial poster pack ya kali ini yang versi untuk serangan tunggal dan juga serangan beruntun oke teman teman terima kasih banyak air kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh setelah mimpi panjang tiada akhir di dunia sepi hingga pikiran bersamanya kelihatannya akan kalah tapi kebangsa ya tiada kabarnya